Ya Rabbi wajma'ana wa ahbaba'lana fi darikal Ya Rabbi wajma'ana Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minin bima amarabihil mursalin Sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman Dengan sesuatu yang Allah perintahkan dengannya para rasul Para rasul Allah perintahkan memakan yang halal Orang beriman pun Allah perintahkan demikian Para rasul diperintahkan Allah memakai pakaian yang halal Orang beriman pun demikian pula halnya Faqala ta'ala firman Allah ta'ala Ya ayyuhal rasul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha Al-ayat Firman Allah ta'ala wahai para rasul Kulu minat tayyibat Makanlah daripada yang bersih-bersih Yang halal halal Wa'amalu saliha Dan beramallah kamu Amal yang salih Nah para muhibbin rahimakumullah Oleh para ahli tafsir Susunan ini Kalimat-kalimat mengandung arti Allah berfirman Kulu minat tayyibat Wa'amalu saliha Makanlah yang halal Dan beramallah Amal salih Artinya apa? Sebelum kita beramal salih Kita pasti lebih dahulu Ada kekuatan Ada tenaga Tetapi dari makanan yang halal Kalau kita ada tenaga Ada kekuatan Daripada yang haram Kita tidak akan bisa Beramal salih Kalaupun beramal salih Allah tidak akan menerima Amal salih itu Ya ayyuhal rusulukulu minat tayyibat Wa'amalu saliha Wa'ala ta'ala Ya ayyuhal ladzina amanu kulu Mintayyibatima razaknakum Wa'ashkuru lillah Im kuntum iyyahu ta'budun Wahai orang-orang yang beriman Makanlah Daripada yang halal-halal Yang kami berikan kepada kamu Menurut gulungan ahlu sunnah wal jamaah Rezki itu kadatentu halal Rezki bisa haram Bisa halal Itu gulungan kita Mazhab kita ahlu sunnah Mengatakan demikian Setiap rezki Belum tentu halal Jadi kalau kita minta rezki Minta rezki yang halal Wahai orang-orang yang beriman Makanlah daripada yang halal-halal Daripada rezki yang kami berikan kepada kamu Wa'ashkuru lillah Dan bersyukurlah kepada Allah Jadi memakan yang halal Itu sesuatu ni'mat Setiap sesuatu ni'mat Itu wajib disyukuri Asal makanan ini halal Nah kalau makannya makanan yang haram Disyukuri Justru menambah dosa Orang makan babi Makan Tonton Alhamdulillah Nah ini menambah mudarat Allah memerintahkan Makanlah yang halal-halal Kemudian syukuri Itu Sebagian ulama tafsir Menjelaskan bahwa Kita mampu bersyukur kepada Allah Kita bisa menggunakan ni'mat ini di jalan Allah Kalau kita selama ini Makan makanan yang diizinkan Atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhabbin rahimakumullah Kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan Seseorang laki-laki Yang lama di dalam perjalanan ibadahnya Laki-laki itu usang Berdebu Dia memanjangkan tangannya ke langit Cuma itu berdua Memanjangkan tangan ke langit Sambil berkata Ya Rab Ya Rab Hai Tuhanku Hai Tuhanku Sedangkan makanannya itu adalah haram Yang diminumnya haram Yang dipakainya haram Dan dia diberi makan dengan yang haram Maka bagaimana Doa itu bisa dikabulkan baginya Para muhabbin rahimakumullah Artinya bagaimanapun kita ini berdoa Memakai nama-nama Allah Ya Rab Itu nama Tuhan Ya Rab Bagaimanapun kita bertawasul Dengan para wali Dengan para ambia Bagaimanapun kita mengangkat tangan tingginya Bagaimanapun doa yang kita baca Allah kata akan memperhatikan itu semua Kalau di dalam tubuh kita Atau di atas tubuh kita ini Masih ada sesuatu Yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Pakaian kita kah haram Makanan kita kah haram Minuman kita kah haram Nah selama itu masih ada dalam tubuh kita Doa apapun yang kita baca Dari awliya siapapun doa itu Allah kata akan berkenan menerima doa itu Para muhibbin rahimakumullah Rasulullah s.a.w. bersabda Wal-ladhi nafsu muhammadin biyadih Innal abdala yakzipul lukmatal haram Bijawfi Mayatakabbalullah minu almaran arba'ina yauma Rasulullah s.a.w. bersumpah Demi diri muhammad Di tangan Allah Seseorang hamba Sungguh dia memasukkan satu suap yang haram Dalam rongganya perutnya Tidak menerima Allah ta'ala daripadanya amalan Selama empat puluh hari Baik itu parbu Atau amalan sunat Nah satu suap Yang masuk ke dalam rongga kita Berakibat Allah tidak akan menerima Amal ibadah kita Sunat atau parbu Selama empat puluh hari Para muhabbin rahimakumullah Maka dengan sadda Rasulullah s.a.w. ini Dengan firman Allah s.w.t Maka jelaslah bahwa Harta yang halal itu Merupakan pokok Atau dasar Daripada apa yang kita lakukan Dalam beribadah kepada Allah s.w.t Mencari yang halal Merupakan satu kewajiban Talabul halal Faridah Mencari yang halal Itu adalah Sesuatu Kewajiban Nah jadi dengan demikian Kita hendaknya Sebelum kita melakukan ibadah Sebelum kita hendak Melakukan taat kepada Allah Kita hendaknya meneliti Terlebih dahulu Apa yang telah kita makan Apa yang kita pakai Apa yang kita tempati ini Sudah termasuk Di dalam Yang dihalalkan oleh Allah Atau kadhan Kita mesni Zon Sangka kuat Kalau yakin Kalau yakin Bisa yakin Kita itu halal atau haram Cuma kita ada punya zon Kita mesti sangkaan kuat Bahwa Apa yang kita makan ini adalah Halal Dengan dalil Dengan bukti Dengan alasan ini Ini Sehingga kita dengan berani Mengatakan apa yang kita makan ini Hukumnya adalah Halal Halal Apa yang kita pakai Halal Jangan sekali-kali kita secara sengaja Secara Lengah Sehingga mengakibatkan Makanan-makanan yang diharamkan Allah Itu masuk ke dalam perut kita Akibatnya Sangat merugikan Akibatnya Sangat patah Empat puluh hari Amal ibadah kita Terkatung-katung Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Para muhibbin rahimakumullah Hendaknya kita memperhatikan Usaha kita Memperhatikan Makan-makan kita Keluarga kita Apakah ini masuk Di dalam hukum yang dihalalkan Allah Atau yang diharamkan Allah Para ulama Mengajarkan kepada kita Bagaimana kita Untuk mendapatkan Rizki yang halal Pertama Mereka mengatakan Saratnya adalah Al-ilmu Bagaimanapun kita berusaha Kalau kita tidak punya ilmu Pasti kita akan jatuh Kepada yang diharamkan Allah Jual beli Ada syarat rukunnya Sanda besanda Ada syarat rukunnya Siwa besiwa Ada syarat rukunnya Bila itu Kada terpenuhi Kada sah Bila kada sah Kada halal Jadi setiap orang yang berusaha Diwajibkan dia Belajar ilmu agama Tentang usahanya itu Orang misal berdagang Pakaian Nah ini wajib Belajar ilmu agama Bagaimana Tentang berdagang Pakaian ini Supaya hasilnya halal Orang berdagang beras Ini wajib Belajar ilmu Berdagang beras Supaya hasil Dagangannya itu Sah dan halal Nah ini wajib Bila kada belajar ilmu itu Pasti akan jatuh Kepada yang tidak halal Kayak apa akadnya Kayak apa ijabnya Kayak apa kabulnya Kayak apa lapasnya Nah semuanya diatur Di dalam agama kita Jadi setiap muslim Muslimah Yang berusaha Itu wajib Pardu'ain Belajar Hukum agama Mengenai usahanya itu Satu Yang kedua Al-ihtiyat Til-qasbi Berhati-hati Dalam usaha Mas sudah tahu Kalau kaini sah Kaini kada Kaini atur Di dalam Nah kemudian Dia berhati-hati Dalam usahanya Ada usaha-usaha Yang sangat dekat Dengan ketidak halalan Ada usaha-usaha Yang tipis Antara halal dan haram Ada usaha-usaha Bila mana melakukan Sesuatu yang halal Kada berhujung Bila menipu Hanyar berhujung Ada usaha-usaha Seperti itu Ini ada gewian Cuma bila Aku menggawi Ini Bila ada Suguk sini Suguk sini Hanya dapat Gewian ini Bila ada Membuli orang Kada berhujung Kita menggawi Ini Nah usaha Macam itu Kada perlu digawi Kenapa Karena sudah nyata Dari yang tidak halal Usahanya Kada halal Pekerjaannya pun Hasilnya Kada halal Kita makan Anak makan Bini makan Sambung Di rumah Kada halal Lagi Ya tiat Pilkasbi Hati-hati Di dalam Berusaha Kita punya ilmu Kadap Banyak tuan guru Banyak ulama Kita disuruh Kakawan ulama Betakun hukum Kita disuruh Dekat Dengan para ulama Supaya bisa Mengatau Hukum-hukum Allah Nah betakun Ini boleh Kada Menjamin Boleh Kada Atau Boleh Atau Kada Supaya Terhindar Dari apa Yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ketiga Ad-doa Benda Yang halal Yang bila Mana kita Makan Bila Mana kita Berikan Bila Mana kita Sadakahkan Akan mendapat Pahala Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benda